Intro Setelah Puangma Pajung wafat, maka anaknya yang pertama Bote'e menjadi pewaris mangkau di Bone sesuai dengan apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Diceritakan kalau umurnya memang masih muda, namun badannya sudah besar. Pengusung tandunya berjumlah di atas lebih dari 7 orang. Maka itulah beliau diberi gelar Bote'e. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Di masa pemerintahan Laulio Bote, Lu kembali menyerang Bone dan sekali lagi dikalahkan. Bone kemudian memperoleh bantuan Goa untuk memerangi sekutu utama Lu dan Wajo. Namun persekutuan itu merupakan campur tangan tidak biasa bagi Goa dalam usahanya untuk merebut hegemoni di sebelah timur Semenanjung. Belakangan, Goa memang mengundurkan diri dan berkonsentrasi untuk mencapai harapannya di Semenanjung Barat Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahannya pula lah, Bone mulai dilirik oleh Goa. Arung Pone inilah yang pertama didampingi oleh Kajao Lalidong. Dia pula lah yang mengadakan perjanjian dengan Karaenge Rigoa, Daeng Matandre, Karaeng Tumapak Risi Kalonna. Peristiwa peresmian hubungan diplomatik pertama antara Bone dengan Goa diupacarakan dengan pergelaran senjata sakti kedua kerajaan, Sitet Tongena Latteyariduni di Tamalate. Kunjungan Raja Goa secara formal dalam kunjungan kenegaraan dan berhasil membentuk hubungan persahabatan bilateral antara Goa dengan Bone. Dengan upacara hikmat memperhadapkan senjata kebesaran kerajaan Bone dan senjata kebesaran kerajaan Goa di Lacokang, Watampone, ibu kota kerajaan Bone tahun 1538. Setahun kemudian, Raja Bone, Laulio Bote'e, melakukan pula kunjungan balasan ke Goa dan berhasil membentuk dua aliansi antara Bone dengan Goa yang disebut Ulu Adairi Tamalate atau Perjanjian Tamalate. Perjanjian tersebut berisikan bahwa Bone dan Goa bersepakat untuk saling memberikan bantuan militer bila mana ada di antara mereka dalam keadaan bahaya ancaman militer. Hal ini merupakan kesuksesan di bidang politik di masa kekuasaan Laulio Bote'e. Laulio Bote'e setelah genap 25 tahun sebagai Arung Mangkau Ribone, lalu ditunjuklah Laten Rirawe Bongkange sebagai Raja Bone ke-7. Laten Rirawe Matin Rue Rigu Cina adalah Mangkau Bone yang memerintah pada antara tahun 1560 hingga 1564. Beliau adalah Mangkau Ribone yang sangat disenangi karena ia periang, jujur, dan pemberani. Beliau pula Bongkange sebagai Mangkau Bone yang memulai penggunaan bedil bagi pasukan tempur Bone. Perjanjian Telumpot Co'e adalah perjanjian yang melibatkan tiga kerajaan Bugis yaitu Bone, Sopeng, dan Wajuk. Perjanjian ini bermula atas keinginan mempersaudarakan ketiga kerajaan tersebut juga demi menentang agresi dari kerajaan Goa yang merupakan penguasa adidaya pada masa itu. Sebelum perjanjian ini bermula, pada masa Laten Rirawe Bongkange yang naik tahta sebagai Raja Bone ke-7 menggantikan ayahandanya, Laulia Bote'e, Raja Bone ke-6, telah terjadi beberapa kali serangan dari kerajaan Goa yang pada mulanya disebabkan karena penggabungan Telulimpo'e atau tiga wilayah yang kemudian memasukkan Bone sebagai anggota yakni Lu, Goa, dan Bone. Ketika terjadi pertempuran antara Goa dan Bone, Wajuk sebagai sekutu Goa ikut serta dalam pertempuran melawan Bone. Setelah tiga hari lamanya pertempuran itu berlangsung, pasukan Bone terdesak. Namun karena semangat, pasukan Bone kemudian bangkit mengadakan penyerangan dan akhirnya pasukan kerajaan Goa dan Wajuk terpukul mundur. Setelah itu, Goa kembali melakukan penyerangan bersama dengan Raja Goa, yakni Tunibata, yang sebelumnya sakit. Akan tetapi, beliau kemudian tewas setelah kepalanya dipancung oleh pasukan Bone. Lalu, Kajo Lalidong mewakili Bone dan Kareng Talo mewakili Goa mengadakan pertemuan yang menghasilkan perjanjian Cepae Ricalepa berisi tentang batas-batas wilayah kedua kerajaan di selatan atau Sungai Tangka. Raja Goa selanjutnya, Kareng Bontolangkasa, memberi perintah kepada Arung Matuawajo sebagai abdi Goa untuk mengangkut kayu dari pegunungan baru ke pinggir laut untuk dipergunakan mendirikan istana di Tamalate sebagai ibu kota kerajaan Goa. Namun Arung Matuawajo merasa tidak senang karena diperlakukan sewenang-wenang. Maka hal tersebut disampaikan kepada Raja Bone. Setelah mengetahui hal tersebut, Raja Bone merasa tidak senang dan ia pun mengajak Arung Matuawajo dan Datuk Sopeng untuk bersama-sama ke Baru. Sesampainya di sana, Raja Goa heran karena yang ia panggil hanya Raja Wajo. Akan tetapi, Raja Bone dan Raja Sopeng juga ikut. Namun, Raja Bone kemudian menjawab bahwa orang Wajo takut melewati daerah yang tidak didiami manusia. Kemudian Raja Bone, Sopeng, dan Wajo sama-sama memotong tali pengikat kayu-kayu itu secara bergantian dengan menyanyikan lagu-lagu yang intinya sesama kerajaan yang terintimidasi menginginkan adanya perlawanan dengan menyatukan kekuatan. Setelah kejadian itu, mereka kemudian bermusawarah untuk menyerang cenderana tujuh hari akan datang. Pada hari yang ditentukan, mereka pun menyerang dan membakar cenderana yang mana pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan Goa. Lalu kemudian, mereka sepakat kembali ke Timurung untuk mempererat persaudaraan mereka dalam menghadapi serangan-serangan dari kerajaan Goa. Di Timurung, mereka kemudian bertemu kembali dan mengadakan perjanjian persaudaraan yang kemudian disebut dengan Telumpo Coe, yakni tiga puncak, dengan bersama-sama menanamkan batu sebagai simbol persaudaraan di Timurung. Lamumpatue, Ritimurung, pada tahun 1582 Masehi. Dalam proses perjalanannya, Raja Goa yang mengetahui hal ini, marah dan selalu melancarkan serangan terhadap sekutunya, yakni kerajaan Wajo yang berhianat. Dua tahun setelah perjanjian Telumpo Coe diadakan, Laten Rirawe Bongkange meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Sebagai penggantinya, ialah saudaranya La Inca yang ditunjuk sebagai Raja Bone ke-8. Setelah mayat Sang Mangkau Bone ini selesai diupacarakan, kemudian diberilah gelaran Matin Rowe Rigu Cina. Oleh karena mayatnya dibakar dan debunya ditaruh di dalam guci. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah. selamat menikmati.